Ajang HelloFest 9 anime expo yang berlangsung sejak Sabtu kemarin masih menampilkan berbagai macam ajang perlombaan, mulai dari film hingga kostum. Dalam sesi tersebut, para peserta dituntut bisa memaksimalkan bakatnya dalam hal berdandan sesuai dengan tokoh idola masing-masing, terutama yang bertema superhero. Dalam acara HelloFest kali ini, sebanyak 839 film pendek ditampilkan. Film-film itu berasal dari beragam tema seperti bercerita, masalah solusi kemacetan, budaya, dan keindahan Jakarta yang dikemas dengan apik, menghibur, dan inspiratif. Acara HelloFest kali ini memang didesain untuk mengajak pemuda Jakarta untuk berkarya secara kreatif. Kegiatan ini pun seiring dengan upaya rebranding kota Jakarta sebagai kota yang kreatif dan inovatif. Sementara itu di acara Cosplay Parade 2014, para peserta kostum masa tidak terbatas dari ibu kota saja. Banyak juga peserta yang datang dari Semarang, Yogyakarta, hingga Surabaya. Bagaimana sama membantu menciptakan sebuah Jakarta yang baru, Jakarta yang kreatif, kami berdua akan menyejarkan banyak sekali sekali, termasuk wifi, termasuk kita menyejarkan, hingga berasingkan gratisnya, kebaiknya. Yang kita sampai ini, setiap orang yang jujur, yang kreatif dan rajin, pasti berhasil di Jakarta. Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Caya pun menegaskan nantinya akan ada ruang bawah tanah di Monas yang bisa digunakan sebagai ruang untuk produk kreatif. Sadrina Evanalia, Jodika Dompas, Berita 1, Jakarta.